Amar ma'ruf na'imungkar itu hanya dilakukan pada hal-hal yang zohir, yang bertendangan dengan syariat. Kita tidak berhak menghakimi hati seseorang. Amar ma'ruf na'imungkar itu dilakukan tentu dengan cara yang santun. Jangan sampai kita mengingatkan menasihati seseorang, terus timbul kemungkaran yang lain. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka ajakannya juga harus dengan cara yang baik. Itu hadis riwayat Imam Behaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bincang syariah? Semoga anda sehat selalu. Kita sudah sering mendengar hadis Rasulullah SAW mengenai Amar ma'ruf na'imungkar. Di antaranya hadis yang dirayatkan oleh sahabat nabi yaitu sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Dimana ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Jika tak mungkin, lakukan dengan nasihat secara lisan. Jika tak mungkin juga, ingkarlah dengan hati. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada ulama yang memahami bahwa cegah dengan tangan ini artinya kita harus, atau ulama harus bersinergi dengan pemerintah, melaporkan misalnya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, terkait hadis tersebut, Imam Ibn Dakiq al-A'id dalam kitab Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah memberikan beberapa catatan terkait Amar ma'ruf na'imungkar berkaitan dengan hadis di atas. Pertama, Amar ma'ruf na'imungkar itu hanya dilakukan pada hal-hal yang zahir, yang bertentangan dengan syariat. Kita tidak berhak menghakimi hati seseorang. Misalnya, ada orang yang suka membuat konten sedekah, terus kita menghakimi bahwa orang itu melakukan konten, misalnya konten sedekah tadi hanya sekedar ingin mencari adsen atau mencari sensasi dan tidak ikhlas. Nah, kalau kita menjudge seperti itu, siapa yang tahu hati orang? Kita tidak bisa menghakimi hati orang. Jadi, Amar ma'ruf na'imungkar itu dilakukan pada hal-hal yang terlihat oleh mata kita, bukan kita menghakimi hati orang. Kemudian, yang kedua, Amar ma'ruf na'imungkar itu dilakukan tentu dengan cara yang santun. Jangan sampai kita mengingatkan menasehati seseorang, terus timbul kemungkaran yang lain. Nah, salah satunya misalnya contohnya, kita bisa menasehati atau menegur seseorang itu tidak dengan cara terbuka. Atau kita bisa, kalau di media sosial, kita bisa inbox atau DM yang bersangkutan, bukan mengumbar aibnya di muka umum. Kemudian, kita juga tidak melakukan ujaran kebencian terhadap orang yang kita da'awahi atau orang yang kita ingatkan. Saya teringat pesan baginda Rasulullah SAW yang mengatakan demikian, Man amaru bima'rufin falyakun amruhu bima'ruf. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka ajakannya juga harus dengan cara yang baik. Itu hadis riwayat Imam Behaki. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, itu ada sahabat Nabi yang suka mabuk. Menurut Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, nama sahabat itu adalah Nu'aiman. Ia bahkan mabuk terus. Sudah dihukum sebanyak 50 kali. Masih tetap mabuk. Karena ada sahabat lain yang jengkel, sahabat Nu'aiman ini sudah diingatkan, sudah dihukum, tapi masih terus mabuk. Nah, iya, sahabat temannya ini melakukan sumpah serapah, melaknat Nu'aiman. Tapi Nabi menegur sahabat yang melaknat dan melakukan sumpah serapah itu. Jangan begitu. Walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian membantu setan dengan melaknatnya dan menghinanya. Nah, begitu nasihat Nabi pada para sahabatnya. Mengapa kita tidak boleh melaknat orang yang melakukan kemungkaran atau kemaksiatan? Kata Nabi, orang yang berbuat dosa atau keburukan itu, apabila kita benci, maka ia akan semakin jauh dari agama. Orang yang sedang terjumus atau orang sedang khilaf, melakukan kesalahan, itu seharusnya kita rangkul, kita ingatkan. Dan terus kita temani, bukan kita jauhi atau malah kita marginalkan. Nah, mengenai larangan mengumbar aib, juga kita sering mendengar nasihat Rasulullah SAW. Di antaranya, beliau pernah mengatakan, Orang yang mengetahui kesalahan, keburukan saudaranya, dan dia tidak mengumbarnya, itu akan Allah tutupi kesalahannya di hari kiamat kelam. Hadis riwayat Imam At-Tabbroni. Menurut ulama, orang yang tidak mengumbar keburukan atau aib saudaranya itu, kelak di hari akhir atau di akhirat nanti, dosa-dosanya tidak akan diperhatikan oleh Allah pada orang banyak. Malaikat tidak akan mengumumkan dosa-dosanya di hadapan orang banyak. Nah, kemudian yang ketiga, terkait Amar Ma'ruf Nahimungkar, itu dilakukan hanya pada hal-hal yang prinsip, bukan hal-hal yang sifatnya itu perbedaan pendapat ulama atau khilafiyah fikih atau hukum Islam. Dalam hal ini, kita yang masih awam harus terus belajar dan meningkatkan keilmuan kita. Apa yang kita tidak ketahui, belum tentu itu salah. Jangan-jangan ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Kita tidak boleh menegur keras orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, hanya karena kita tidak tahu ada pendapat ulama di situ. Jangan kita menganggap dia salah, padahal kita belum mengetahui pendapat atau argumen orang yang kita salahkan itu. Contoh sederhana misalnya terkait hukum bermain musik. Nah, itu kan bagian dari aktivitas yang diperselisihkan oleh ulama. Ada ulama yang menganggapnya tidak boleh, tapi tidak sedikit juga ulama yang membolehkan. Di sini, kita yang awam, sebaiknya bersikap bijaksana dan dewasa. Tidak menganggap orang yang bermain musik itu tidak islami. Dan dalam waktu yang bersamaan, kita tidak menganggap juga orang yang tidak mau bermain musik, ini sebagai orang yang menganut islam garis keras atau radikal, atau labeling-labeling lainnya yang membuat hati orang tidak nyaman. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, sebagai umat islam, bersikaplah yang moderat, tidak keras, dan juga tidak terlalu lunang. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!